Oh ini kita lagi ngomongin kejadian yang pas itu ya Si Pai nya sih yang minta tolat paus Jadi mereka kan lagi war Mau end itu sebenernya Lagi naik high ground lah Terus si Pai tiba-tiba ngelike Dia gak ngomong angkat tangan langsung minta paus Disitu rule booknya masih online sih Jadi kalo online Yang penting kan MP Talk dulu bos Hai semuanya Balik lagi di MP Talk dan kali ini Gue udah ada bersama dengan Salah satu orang yang Berjasa dibalik Sebelas detiknya Pai ketika pake profeus Pai nge-lag gitu ya Mas Danang Halo mas Jadi buat kalian yang mungkin gak tau ya Ini mas Danang Drian ya Danang Dwi Andrianto sih Oh Danang Dwi Andrianto Cuma dibikin simple aja Danang Drian Dibikin keren aja sih Tapi panggilan Danang Biasa dipanggil Nang atau Danang Nang Danang bebas sih Anang-anang ada gak? Ada itu Anang itu orang-orang ledek Orang-orang ledek Anang biasanya Gimana kabarnya mas Assalamualaikum Jawa Gue manggil dia Anang aja sih Karena kita seumuran ya bro Seumuran Seumuran Gimana tadi Ini kan lagi off season ya Gak ada MPL Terus kesibukan lu ngapain dong? Kalau misalnya Apakah ada kompetisi lain juga Atau gimana? Biasanya sih Kalau lagi gak ada MPL MDL sih Gue kayak Nyari event lain Kayak kemarin tuh Ada pilpres Gue ikut kesana Atau gak kayak Yang input data gitu sih Gue ngambil-ngambil freelance juga sih Oh sambil nyalain juga ya Jadi ya gak Gak abut juga Soalnya kalau bener-bener fokus di one seat Gak abut juga ya Gak abut juga sih Banyak kosongnya Jadinya ntar Di rumahnya doang Iya-iya Bener-bener Oke Jadi mbak Jadi Jujur gue undang lu itu Salah satunya Rasa penasaran gue Kayak gue kan pernah main di MPL Dan gue juga nobar MPL Buat sekarang kan Dan gue penasaran kayak Wasit di belakang tuh Sebenernya Ngapain gitu loh Biasanya tuh kayak gue liat Kalau lagi reaction TikTok Mereka tuh nontonin gitu Kalau ada yang tiba-tiba Miss mekanik tuh Mereka senyum gitu Kayak kalian bahagia banget Kadang juga kayak ngeliat sih Kayak gitu Lucu aja Iya lu liat juga kadang ya Iya kadang liat juga kayak Recall-recall tonnya mati Itu lu kayak ada Kesenangan tersendiri gak Iya lucu aja sejatinya Kayak eh mampus lu Tapi Tapi ini sedikit Kita di luar lu Ngikutin MPL Ada ngefans gak sama tim Dari BTR sih gue ngefans ya Oh lu ngefans BTR Bociltron lu ya Bociltron bener Kenapa kenapa BTR Gatau sih Kayaknya orangnya asik-asik aja sih gue Sama playernya Soalnya kan gue di belakang Kayak ngerokok juga sama mereka Ngobrol-ngobrol Sama semuanya sebenernya ya Iya sama semuanya sih Kayak dari manager coach Semuanya sih Mereka tuh asik-asik aja Buat diajak ngobrol gitu Oh Dan yang paling Mungkin lengket di hati lu tuh BTR ya Kayak BTR juga Kayak kemarin tuh Kayak pas dia gak lolos M5 Itu kan jadi juara tiga dia Jadi kayak Aduh Gimana ya Iya pegangan gue gitu kan Gak masuk M5 Tapi pas BTR sama gig BTR sama gig kan Iya Battery gig Lu jadi referee-nya gak? Jadi referee gig gue Eh BTR gue di belakang Lu sambil ngeliatin gitu sih Aduh ayolah menang Iya bener Iya ya Ayo dong menang Lu udah ngikutin gak? Kayak aduh Coba gue di meja gig Gue gak lekin Iya gak Gak ganteng Ganteng serang Gak boleh Oh berarti Ya karena lu ngikutin juga ya Dan masing-masing referee yang lain juga Pasti ada aja ya Ada aja Mereka dukungan tim mana gitu Oke oke Tapi kalau kayak lucu-lucuan gitu Misalnya lu ada gak Sesama referee yang lain Kayak nanya eh lu Megang tim mana hari ini? Ada sih kayak gitu mah Ada aja Ada aja ya mesti ya Kayak sebelum naik kan Mau megang tim mana gitu Terus jagoin mana gitu Oke tapi ya semuanya di Gak ada kayak misalnya lu Fans BTR Harus menangin BTR Enggak gak gitu Tetep tergantung dari muntunnya juga ya Kayak lu di meja mana gitu ya Oke Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya Untuk mengenai perwasitan ini ya Gue penasaran kayak Gimana ceritanya lu Bisa sampai ke Mendapatkan profesi Sebagai referee MPL ini Kita kan seumuran nih 97 Iya benar Nah sebelumnya lu ngapain gitu Sebelumnya sih gue Itu tadinya tuh mau masuk Di MPL Itu season 8 Oke Season 8 Cuman itu gue masih kerja di pabrik Oh oke Belum masih kerja di pabrik Ya udah Jadi gue skip Itu dari Beneran sih Dari tongkrongan ya Tempat temen-temen gue kan Kerja di MPL juga Tapi di broadcast Oh oke Oh emang udah temen nongkrong lu tuh Udah di MPL dulu ya Udah di MPL duluan dari season 3 Udah lama banget Dari season 3 tuh ada Dia referee juga sebelumnya Oke Cuman dia pindah Jadinya broadcast sekarang Jadinya di broadcast Nah gue diajakin tuh season 8 Pas masih online Iya kan Masih karena covid Disitu gue masih gak bisa Akhirnya ya season 9 Gue masuknya Diajakin temen sih Lebih ternyata gitu Tapi pas lu diajakin itu Lu udah ngikutin MPL? Udah udah ngikutin MPL Kayak sering-sering nonton aja gitu Oke Jadi diajakinnya itu kayak kerja Emang gak kerja nih di MPL Atau kayak emang udah spesifik langsung Jadi referee MPL mau gak? Enggak gitu sih Kayak lu mau kerjaan gak? Ada event nih gitu Oke Emang dari awal tuh mereka tuh Masuk-masuk dari event gitu sih Kerja di event-event apa Event game gitu-gitu Akhirnya masuk ke MPL gitu Oh jadi gak langsung spesifik ya? Cuman lu gak ada kayak Biasanya kan public-public kan Pengennya langsung pro player Oh enggak Lu gak ada kayak Mau sih gue Tapi gue maunya jadi pro player gitu Udah sih Udah gak apa-apa dah Yang penting bisa di MPL gitu Oh oke Lu tapi main juga kan? Main Main juga gue Cuman gak ada impian kayak Emang mau jadi pro player itu gak kepikiran? Gak ada kepikiran buat main sih Cuman pernah sih Tawarin temen Ayo mau gabung tim ini gak gitu Oh iya di Terus? Tim biasanya kayak tim WarCop gitu Cuman kayak Gue masih gak tertarik sih Buat join ke tim gitu Ikut jadi pro player Gak ada passionnya juga ya? Gak ada passionnya Karling Main juga gak terlalu sering gitu Oh main buat fun doang ya? Iya buat fun aja Sampai nge-push banget gitu ya? Gak ampe push global Pernah sih sebenernya? Oh pernah? Global-global apa? Franco Wih Franco Jago gak lu merasa nyeda waktu itu? Gak jago sih Biasa aja Cuman Cuman buat main push MMR doang MMR tapi udah global mah harusnya udah Vin mah ya kesaing lah Kayaknya masih salim sih sama Vin Terus akhirnya apa yang membuat lu memutuskan Tadinya lu masih kayak mikirnya Gue masih ada kerjaan kan Terus akhirnya membuat lu memutuskan Kayak yaudah gue coba deh Ambil kerjaan dari Yang ditawarin temen lu ini di MPL Sebenernya gue di pabrik juga itu Karena disuruh sih sama orang tua Jadi gue kayak Emang sebenernya dari guanya sih Gak suka kerja di pabrik Cuman kebetulan ada temen tawarin nih Yaudah gue resen aja gitu Yang penting gue apa Keluarga gue itu gak ngeliat gue nganggur Oke Yang penting ada kerjaan aja Makanya gue ambil di MPL Hmm sekalian juga pastinya Coba pengalaman baru Bener Berarti lu masuk MPL ini bukan yang kayak Lu ngirim CV atau apa Yang maksudnya kayak bener-bener Ngelamar Ngelamar gitu Enggak sih soal kan gue freelance Jadi kalau misalkan mau ngelamar Coba cari aja namanya League Operation Oke Disitu di EO-EO game gitu Biasanya ada aja Lokar buat League Ops Kan Raffly itu sebenernya namanya League Ops League Ops ya League Operation Observer kan Observer itu kan Bukan Observer itu kan Yang ngedrak-nggedrak layar Ini League Operation sih Oh League Ops Operation Maksudnya Ops ya Oke 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 Jadi kayak lu karena Pada saat itu freelance Nah sampe saat ini sih sebenernya Oh sampe saat ini sebenernya Oh jadi makanya lu saat itu Gak ada kayak ngirim-ngirim gitu Langsung coba Dan liat kayak kinerja lu seperti apa gitu ya Sebenernya mau masuk situ juga gue ditanya sih Rulebook Jadi di pas sebelum masuk gue dikasih rulebook nih Disuruh baca sih sama Amma ininya head Head League Ops ya Oke Ditanya-tanyain ntar akhirnya sama mereka Lu rulebooknya ini apa Jadi kalau ada pause ini kenapa gitu-gitu Banyak sih Oh kayak dites gitu ya Dites juga sih Sebenernya gak langsung masuk kerja Ya orang langsung jaga player Ah iyalah kalau kayak gitu ya Tiba-tiba lu Gak tau rulebooknya atau segala macem Tiba-tiba lumayan main di pause-pause aja gitu kan Iya bener Kayak apa ya sih observer kalau pernah main kacang gitu kan Oke boleh tau gak kurang lebih gimana rulebooknya Kayak Gak usah semuanya karena banyak pasti kan Tapi yang bener-bener kayak main pointnya lah Yang paling penting dan paling mungkin krusial gitu loh Paling yang Kayak pause 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 5 menit kayak gitu baru boleh ngobrol Sebenernya pause 1 sampai 5 menit itu gak boleh apa Gak bisa ngobrol Oke Pas di menit 5 itu baru boleh ngobrol Makanya mereka tuh harusnya diem semua sama kakinya turun Kakinya Kalo lagi pause? Kalo lagi pause isi pause Cuman kalo lagi di in game mereka boleh Senyamannya mereka sih Oh kalo lagi in game terserah mau naik atau apa Cuman kalo lagi pause yang 1 sampai 5 menit Harus turun kaki sama gak boleh ngobrol sama sekali Gak boleh ngobrol sama sekali Gak boleh ngobrolin strategi gitu Kalo ngobrol yang lain? Tetap gak boleh Oh tetep gak boleh Ngobrol cuma boleh sama referee yang ini Yang ada trouble gitu playernya Oh Cuman kalo kayak sekedar bersenandung gitu Tetep sih harus diem aja sih Pasti gak langsung Lu main street ya? Iya Pasti kan gue pake headset yang ke broadcast Pasti ada aja yang ngomong Itu suruh diem nang Suruh diem gitu Oh Pasti Oke Jadi baru lu itu kasih tau Kalo masih ada yang bandel atau apa Sering Sering ya? Iya pasti Gabut juga selalu pasti Namanya kita player Lu mau atlet siapapun Kayak pasti mencari kesempatan Kesembitan ya Iya bener Terus ada lagi gak yang selain paus 5 menit itu? Yang kalo 10 menit mereka baru boleh ke toilet Kalo pausnya 10 menit? Iya Tapi ngobrol tetep gak boleh? Tetep Eh ngobrol tuh udah boleh kan Udah di atas 5 menit Udah boleh? Udah boleh Jadi kayak ngobrolin strategi pun bisa? Bisa aja Kalo di atas 5 menit? Di atas 5 menit Alasannya ada gak? Dari rule book kan sih Gue gak ikutin rule book aja gitu Soalnya takutnya kan Kayak misalkan lagi war Lagi war terus Ada yang minta paus Ya jadi biasanya ngobrolin strategi gitu Pas di hand paus langsung Jalanin gitu Iya langsung tiba-tiba Beda banget Iya Jadi ya mungkin gitu Dibikin ya Kalo di atas 5 menit Ya mungkin ada faktor lain lagi gitu ya Bener Oke Terus Terus Sama game of record Kayak gitu-gitu sih Game of record tuh maksudnya Di atas 2 menit 50 Atau 2 menitan gitu Dia udah gak boleh ada remake gitu Oh Dia gak bisa ada remake Kecuali Ngasih di bawah situ Kayak Biasanya kalo ada bug emblem Iya Bug emblem atau bug spell gitu kan Itu baru Mereka pasti langsung angkat tangan Minta paus Kenapa Oh ada bug emblem atau apa Iya baru itu remake Lu tau dari mana kalo itu bug? Kan kita ingetin mereka semua Pasti kan kayak mereka kelar Ngelar pick Langsung set emblem kan Iya Ngeset emblem Ya kita cek juga Kita liatin di belakang mereka juga sih Itu beneran Beneran Kalo masalah bug emblem Itu pasti dipencet gak bisa Oh gak bisa diubah ya Gak bisa diubah Bug emblem gitu Berarti rata-rata Kalo komplain bug emblem itu Emang udah pas lagi Sebelum masuk game dong ya Masih di loading screen Iya Pasti kayak gitu Kalo enggak ya emang mereka pasti di traffic sih Pasti di traffic Langsung bilang langsung ngeliat gitu Bang ini gak bisa Bug emblem gitu Iya bener Apalagi sekarang udah bisa ganti emblem lagi Pas orang masih graphic Bisa pilih-pilih emblem kan Iya udah bisa nge emblem Tapi ada gak yang nakal gitu Kayak misalnya dia salah Tapi bohong Tapi bohong gak Ada Tapi ketawa juga Oh tapi ketawa Jadi kayak mau gak mau Lanjut Lanjut ya Pasti disuruh lanjut Gak bisa Dan itu player pasti kena warning Oh kalo mesti mau coba Tipu-tipu gitu kena warning ya Iya gak boleh Oke Warning Itu udah ada di rulebook player lagi Pasti kalo di warning berapa kali Tiba-tiba lu gak boleh main Atau dikasih sanksi gitu ya Dikasih surat cinta yang jelas dari Muntun Dikasih surat cinta Oke 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 Tapi Selain itu deh Kita kelarin dulu nih ya Untuk yang apa namanya rulebooknya nih Bug terus apalagi Nang Biasanya Nang Ya mungkin sering dilanggar lah Oleh player ini dan Mau gak mau kalian harus tegas kan Paling cuman kayak gitu doang sih Sisanya kayak apa Coms Masalah coms Mereka kan sebelum main Pasti cek coms ya Cek coms Cek ping juga Jadi kalo udah Di in game Udah di in game Itu udah Apa Udah gak boleh Udah gak boleh di jazz lagi gitu Oke Kayak di Bang ini suaranya kekecilan Bang ini suaranya kepelanan Udah gak boleh itu Kalo udah di in game Kalo udah di Udah mulai Mereka kan test ping sebelum mulai Pasti di stage pun udah gak boleh Kayak sebelum mulai ini misalkan Bang suaranya kepelan Itu udah gak boleh sebenarnya Oke Kayak gitu Kecuali emang bener-bener mati Bang Kecuali kalo bener-bener mati Emang gak ada suaranya baru Gitu di jazz lagi Tapi yang paling sering Kalo untuk coms ini Mungkin kayak kejadian Yang tidak diinginkan lah Gitu kayak Berapa kali kan kita lihat Suara game katanya masuk Di tempat orang kan Yang paling sering kayak gitu-gitu Apa yang terjadi Terusnya kayak yang sering terjadi Kalo yang Misalkan kayak Bocor ke player Misalkan Aura Loan RRQ Atau BTR Loan AE gitu kan Bocornya Suara BTR Bocor ke AE Itu gak bisa sih Gak mungkin Gak mungkin Soalnya udah beda mixernya gitu Iya Yang waktu itu tuh Kalo gak salah Clay R&Q waktu itu Kalo gak salah Gue ingetnya Suara gamenya Clay itu Bocor di tempat lain Di temen-temen lain Maksudnya buka Kalo di temen-temen lain Iya mungkin bisa Kayak gitu Itu yang Ada teknisinya lagi sih Kayak gitu Oh itu udah Urusan kayak Dari yang audio Urusan suara audio-nya Yang lebih paham gitu Kalo kalian bener-bener Kayak teknis Dari kompetisinya Dari matchnya Oke 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 Tapi Apa sih yang membuat Tertarik nih Untuk kayak Akhirnya tuh Cobain Atau join Jadi wasit MPL Iya karena Seneng juga sih Sebenernya sama ML kan Gue pernah sih Pas season 9 Karena gue seneng Buat sama ML tuh Kayak Si Celi Boy Minta paus Gue agak telat Oh iya Telat paus juga sih Gara-gara? Gue ngeliatin Nino Main Gue gak fokus Jagain tapi Malah nonton gitu Itu awal Pertama kali Baat gue naik gitu Oh pertama kali Jadi kayak masih Excited Terus masih ada Mungkin grogi-grogi Terus gue ngeliatin Pro player kan Biasanya cuma dari HP dari Youtube Akhirnya ngeliat langsung Oke Apalagi kayak ngeliatin Ya mekanik-mekanik tinggi Ngeliat handcam Ngeliat handcam Secara real Itu jadi Lo ngerasa Gue langsung kaget Kayak gitu Celi Boy sampe Kebura-kebura kan Bang paus bang Paus bang Aduh gimana Itu kena Kena warning juga gak lo Tapi Nah gue diomelin Nama head gue sih Abis Suka dukanya lah Iya Maksudnya kayak pasti Kalau kita kerja Ada miss-missnya juga Apalagi lo masih awal banget Masih awal banget Itu pertama kali gue naik sih Cuma dari situ udah belajar Abis itu udah Nggak nonton lagi Nggak nonton lagi ya Fokus ke player aja Makanya gue kan selalu duduk Di paling pojok Paling pojok ngeliatnya lurus Dari satu sampe lima gitu Biar gue ngeliatin Ngeliatin playernya doang ya Ngeliatin player Terus kayak kadang-kadang Kayak ngeliat-ngeliat mereka juga sih Kayak Ngelag apa enggak gitu Beneran ngelag apa enggak Biasanya kan kayak ada Ada aja yang kayak Bang ngelag tohnya enggak gitu Oh iya-iya Ada aja kayak gitu Kalau misalnya gak ngelag Lo gak kasih paus Tetap Selama mereka minta paus Itu pasti Di paus Sama kita Oh tapi kan Ketika emang Diam butuh paus Buat ngobrol Juga gak bisa Gak bisa Gak bisa buat ngobrol Ketika paus Oke paus Di chat segala macem Ternyata oke Mulai lagi Biasanya kayak Bang paus bang Gara-gara pinjam Atau emang Ngelag gitu kan Yaudah kita paus Kita cuma relog aja sih Kita relog Kita liat pingnya Stabil apa enggak gitu Oh oke Biasanya kalau misalnya Emang gak ada masalah Langsung stabil lagi Biasanya cuma gitu doang sih Oke tapi Selain karena emang lo suka lah Maksudnya nonton MPL gitu-gitu Kenapa gak divisi lain Kalau dari lo Divisi lain kayak Iya mungkin Headstream gitu Extreme OBS gitu Gak referee doang gak Enggak Lagi kayak gitu sih Cuman kebetulan aja mungkin Oke Temen lagi ada lokalnya kosongnya disitu sih Oh Sebelumnya pernah Sebelum MPL sih Itu di MDL ditawarin ya Di MDL dulu Jadi OBS Oke Cuman pas sebelum mulai Kan itu masih Covid ya Iya Gue cek Swap gue yang opositif Covid Oh Opos banget ya Terus makanya gak jadi Oke Itu kan mulainya Duluan MDL ya Daripada MPL Pas disitu Barulah Gue diajakin ke MPL Pas gue udah sembuh Pas di swipe lagi Gue udah sembuh Berarti justru Enak dong Iya makanya langsung MPL Jadi dari yang mungkin Bikin lu kayak gak keterima Gara-gara positif Ternyata berkah ya Iya Kayaknya emang jalannya ke Jalan ke MPL MPL Salah satu Kemarin banyak pro player MPL tuh jalur Covid Lu berarti Salah satunya Refri MPL jalur Covid Bener Bisa jadi Aduh Oke 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 Tapi Apa Apa lagi yang mungkin Wajib dimengerti Dan dimiliki lah Oleh Wasit Selain tadi Menguasai rulebook Ada spesifik-spesifik Atau kriteria Lainnya yang kayak Untuk referee tuh Harus seperti ini Sama arusnya Ya lebih paham ML sih Setting-settingan ML gitu sih Sama ya udah Rulebook aja Sebenernya kan Ya lu ngerti rulebook Tapi gak ngerti ML Gak bisa jaga dong Betul Gak ngerti Ntar kalau ada bug apa Ini kenapa Gitu kan Iya Jadi rata-rata pasti Udah yang emang Paham gamenya Seperti apa Paham gamenya sih Dan bug-bugnya gitu Maksudnya kayak Cara Timing pause-nya juga Iya Oke 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 Tapi Kalau misalnya Untuk Ini kan spesifik kan Maksudnya referee gitu kan Dan teknisnya Sangat Perlu diperhatikan Ada pelatihan khusus gak Untuk jadi referee nih Dan Kalau misalnya ada Prosesnya apa aja Kalau Kalau kayak gue kan Gue freelance ya Dari gue sih gak ada Cuman kalau emang Mau daftar jadi PBSI Yang ngambil lisensinya Oke oke Itu gue udah denger Apa Kemarin nanya-nanya Amal referee PBSI Itu ada Jadi ada pendaftarannya Ada di tesnya juga Ada ngerjain Terus tertulis juga Riket juga ya Riket kalau yang udah full Emang mau lisensinya ya Lisensi dari PBSI Terus kayak Kan itu awal dia masuk Di dari C Ada tiada juga Dari C B Terus A Ampe S Paling tinggi S Paling tinggi S Itu masuk di C Ntar kalau mau naik ke B Mereka ada interview-nya lagi gitu Ada testnya lagi Kayak gitu Oke berarti kalau Kayak lu sekarang kan freelance Selama ini di MP Berarti gak ada lisensi pun Gak ada gue gak ada lisensi Gak apa-apa ya berarti Gak apa-apa Cuman tetap ada Dari PBSI sih Satu referee dari PBSI Ada di MPL gitu Cuman mereka gak naik Mereka di broadcast Di belakang layar gitu Untuk memantau gitu Iya Oh oke Berarti emang tidak Kayak mewajibkan Lu punya lisensi Gak Emang dilihat dari Tes yang di awal Sama hasil kinerja gitu Benar Oke Tapi kalau misalnya kita ngomongin Olahraga konvensional ya Kayak sepak bola lah Ya paling baru ya Sepak bola lah Kayak Kemain baru di Premier League juga kan Itu wasir itu sering banget Jadi kambing hitam Iya kan Apalagi ya diserang lah pasti Oleh pas kayak Wasir kampret Atau wasir apa Cuma kalau Di Spons sendiri Pernah gak Ada pengalaman seperti itu Dari Pai sih Itu temen gue Untung yang jaga Bukan gue Masih untung ya Masih untung Alhamdulillah Tapi emang Penonton tau Siapa yang jaga Enggak Sekolah kan pas season 9 itu Refuge itu Ya gak dilihat banget sih Oke Jadi gak tau Mereka itu siapa Jadi kayak Bener-bener Wasir secara general Mereka yang lainnya Itu Kalau mau tau sih Sebenernya Ya emang Gue bukan nyalain Pai sih Emang telat Paus Si dia mintanya Siapa telatnya Pai Sebenernya Pai Oh ini kita lagi ngomongin Kejadian yang pas itu ya Si Pai nya sih yang minta telat paus Jadi Mereka kan lagi war Mau end itu sebenernya Kayak mau end Lagi naik high ground lah Terus si Pai tiba-tiba ngelike Dia gak ngomong angkat tangan Langsung minta paus Disitu rule booknya masih online sih Iya Jadi kalau online Kita langsung ke OBS Ngobrol gak Kita pencet langsung Oke Terus sama Kalau online itu Kalau lagi war Gak bisa di paus Online? Iya Aturan online Itu main online ya mereka tuh ya Bukan offline ya Offline Cuman tetap Masih aturan online disitu Oh karena gak ada penonton Gak ada apa ya Gak ada Gak ada aturan online Kalau misalnya lagi perang Gak boleh paus Gak boleh Kalau ada yang luarin skill gitu Gak boleh Gak boleh di paus Nah si Pai ini lagi Di tengah Depan turret kan Depan turret base Dia gak denger dong Dia cuman kayak Nge-lag-lag Kan harusnya angkat tangan Bilang paus Langsung kayak gini Angkat tangan bilang paus Si Pai Enggak Dia cuman nge-lag-lag-lag-lag Eh gue nge-lag Backup-backup gitu kan Ada yang ngomong Backup-pay Langsung pada angkat tangan semua Nge-lag Nah disitu gak bisa Soalnya si Udil kan pake parcha ya Dia buka ulti Nah disitu gak bisa di paus Sebenernya dari AE pun Udah dikasih rekamannya sih Kalau emang itu Emang si Pai nya gak minta langsung Angkat tangan Gak minta langsung paus Oke Dikasih record Udah mereka terima Jadinya Oh jadi kayak Ya emang udah sesuai peraturannya juga Yang itu pada saat itu Peraturan online Masih online Oke Sebenernya lumayan kayak Pro kontra juga ya Iya Kayak Ketika lu perang Lagi perang Susah lah Karena lu gak bisa kayak Oh lu paus-paus nge-lag Semua orang langsung lepas HP diem gitu Masih kayak mau backup Masih iya Bener sih reflect backup sih Iya Soalnya lagi menang juga kan Gak udah mati Itu ya ternyata yang terjadi Karena ya pikirnya kayak Banyak orang yang bilang Setingan Setingan Terus kayak Emang saja ngalahin AE Iya Setelah sih enggak Emang kayak gitu Aturannya Karena ya pada saat yang Season lap Season 9 ya Season 9 itu Iya season 9 itu Gak bisa denger suara player nya juga ya Cuma kalau kayak sekarang Misalnya dia gak tunjuk ke tangan Angkat tangan Tapi dia bilang Oh ngeleng 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 Pasti Pasti di paus Pasti bilang paus sih Kalau sekarang tuh player Sekarang udah gak ada lagi Udah gak ada Eh ngeleng 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 Pasti langsung bilang paus Mereka Terus pake juga headset kan Jadi kita langsung paus Bukan lewat OBS lagi Bener 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 Itu juga Pastinya Wasit kan ada Ya Mungkin Gak fokusnya Eh bukan gak fokusnya Tapi Maksudnya harus ada kerjasama Antara kedua pihak gitu loh ya Gak bisa kayak semuanya Tanggung jawab wasit Iya Kayak player udah dikasih tau Lu harus tunjuk tangan Kalau misi mau paus Ya harus kayak gitu Soalnya kan Sebelum mulai Mereka juga di ini sih Di brief lagi Aturan-aturan simpel lah Oke 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 Tapi Itu ya Kena wasit lah ya Pasti Parah banget ya Kena wasit Diserang sama netizen kan wasit Iya Cuma selain itu Ada lagi gak Yang Asal Chiaura Itu sih Yang si Gue gak tau ya Pasti itu bukan gue yang jaga Soalnya Cuman Bukan gue yang jaga juga Bukan gue yang jaga juga Kebetulan Jadi pas lu jaga Kayaknya aman Mantas banget ya Oke oke Itu gue ngeliat di FVIP tiktok doang sih Kayak si Vin lagi ngobrol sama head gue Ada masalah apa Kenapa Gue juga kayak Kayak marah gitu kan Kayak marah Itu juga gak tau sih Kenapa Oh lu gak tau juga itu kenapa Taunya cuman kayak Masalah di comms doang sih Bocor gitu Terus Kalau masalah teknisinya Karena gue lagi gak ada disitu Jadi gue gak terlalu Tahu Kenapanya gitu Oh ya itulah mungkin Yang pas saat itu Yang si Clay Suara game-nya bocor Iya disitu Gue dengerin suara Ada in-game yang bocor gitu Terus kayak Gak selesai Ngesolve-nya gak selesai Terus juga udah terlalu malem Gitu kan Makanya jadinya Dilanjut sampai besok Besoknya match-nya Wah itu kayaknya Sejarah MPL Pause paling panjang ya Iya pause paling panjang sih Itu Regression Sampai dilanjutin di online Biasanya yaudah lanjutin Lanjutin Kelar lah Iya 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 itu sambil lanjutin Oke tapi Kalau boleh ceritain Seberapa absolut sih Kepemimpinan wasit Di dalam sebuah pertandingan Kayak Apakah Masih ada gitu loh Intervensi dari pihak lain Misalnya dari MPL Atau Muntunnya Atau Bener-bener semuanya itu Ya keputusan dari referee Yang paling tinggi Itu dari Head referee kita sih Terus Kamalui Ngobrol sama Muntun lagi sih Sebenernya kita kayak Kita ngasih warning Kita kasih tau Muntun gitu Terus kayak Yaudah dari Muntunnya Emang langsung mau kena Penalty atau warning juga Gak gitu sih Ada dari Muntunnya juga Berarti dari Muntun Hierarki tertingginya Abis itu Head of referee-nya juga Baru ya referee Emang di stage-nya Yang di stage-nya Ngiliatin pertandingan gitu Oke-oke-oke Tapi kalau misalnya Kayak penaltinya gitu Bentuknya seperti apa? Udah pernah terjadi belum? Yang G kemarin Yang G gig Coach ya Oh Doyok part 2 Berarti kayak larangan bertanding aja ya Iya larangan bertanding Sama kena denda sih Itu Ya itu udah blunder lah ya Iya Blunder banget sih Gojo kan tiba-tiba Jadinya pucek Iya Tiba-tiba kayak gitu Oke tapi kalau dari lu sendiri Nang Kesulitan utama yang Paling lu rasain lah Ketika jadi wasit Pas pertandingan Kayak mungkin Desisi apa yang sangat sulit Lu bikin atau gimana Ya paling kayak Suka Kadang gak fokus sih Kayak gitu Kayak masih nonton Nonton gitu Itu iya Suka ngeliatin player gitu Cuman tetap sih Kalau kayak mereka Angkat tangan paus Pasti reflek ngeliat Udah kayak Soalnya kalau Dari muntunnya sendiri kan Gak mau ada paus gitu kan Jadi kalau ada paus sendiri Jadi kita yang deg-degan gitu Pausnya kenapa? Kayak gitu sih Cuman kayak Sama dari Udah sih itu doang sih Paling Kayak harus ada paus Kenapa gitu Iya Paling ya paus sama Ya harus fokus Harus fokus banget Ngeliat player-playernya Kadang tuh kayak Ya lu misalnya Lagi gak fokus sedikit aja Tiba-tiba lu nonton Apalagi matchnya yang lagi Seru banget Malah kita malah nonton Bukan jagain Iya kan Apalagi udah match seru Match penentuan Match penentuan itu lu Biasanya agak Deg-degan gak? Agak deg-degan Jangan sampai ada paus gitu Apalagi kalau kayak di final Atau El Clasico Jangan sampai deh Jangan sampai ada paus gitu Rarki itu udah lu salah dikit Mampus ya Kelar gitu Diserang netizen Di atasan juga Di atasan juga Fimership lagi gede-gedenya Iya Masih diserang dimana-mana Masih kena Berarti pressure itu Bukan hanya dirasakan oleh Kedua tim ya Bermain Tapi referee-nya juga kena Tapi lu pernah kena mental gak Selama lu jadi referee? Aduh Capek juga ya ternyata Iya kalau Kecapek sih pasti ya Capek pasti Sebenarnya capeknya tuh yang capek kayak Karena mungkin kena mental Terus kayak Capeknya tuh lebih kayak Apa gua cabut aja lah Oh enggak kayak gitu sih Gak pernah gua Karena emang seneng aja sih Jadi referee MPL gitu Berarti sejauh ini ya Lu happy lah ya Dengan semua Kayak ya profesi Jawab dulu sekarang Nah Kalau misalnya kita kaitin lagi Sama olahraga konvensional Itu kan kayak protes Dari para player Para atlet gitu Pemain bola Protes kewasit kan Udah biasa kan Cuma di espo ini hampir Gak ada yang kelihatan Yang terekspos gitu loh Kecuali Kevin waktu itu Nah cuma kalau dari lu sendiri Pernah gak sih kayak Dapet protes keras dari pemain Langsung Biasa kalau bola kan Apa itu merah Itu benar-benar Ya paling mereka cuman kayak Bingung aja sih Kayak kan Soalnya kan sebelum main Dat yang tadi gua bilang Itu udah dikasih briefing Tapi masih Mereka masih minta lakuin Ya Kayak Minta digedein Suara player gitu kan Itu Mereka bingung Kok kenapa gua dikasih warna gitu Kenapa bang gitu kan Yaudah Kan emang udah di briefing Dari awal Kalau udah dimulai Naik lagi ke stage Game udah mulai Itu gak bisa di jazz Kayak gitu sih Kayak warning kayak biasa aja Biasa aja gitu ya Apalagi protes-protesnya Protes-protes kecil doang sih Gak sampe yang kayak Vin Karena Vin kan emang Udah parah sih Jatuhnya Soal trouble lah Troublenya ya Troublenya udah parah Jadi ya wajar Kalau mereka protes kayak gitu sih Si Vinnya Berarti ya selain itu Gak ada yang sampe keras banget Atau sampe kayak ngajak berantem gitu Tunggu ntar lu balik Gak ada sih kayak gitu Gak ada ya Aman semua kayak gitu Tapi Kalau misalnya kita ngomongin Keput decision kan Decision ini kan Satu hal yang sangat penting banget Ketika lu jadi referee Keputusan sulit Pada match apa Yang paling bener-bener Terkenang lah Dalam ingatan seorang Danang Keputusan Keputusan Kayaknya gak ada sih Gak ada ya Soalnya selama gue jaga tuh Bukannya sombong ya Emang aman sih Emang aman ya Emang aman sih Gak pernah kayak ada yang krusial Parah banget gitu Semesta mendukung sekali Untuk nyantui gitu ya Bener Saking nyantuinnya Temat paus kan Ternyata itu Ternyata santai Ya tapi kayaknya Kalau misalnya kita Sebagai penonton Ya paling krusial Paling bener-bener Happening banget Pada saat itu ya Match spy itu Spy itu ya Soalnya itu juga baru Karena ya gue telat Di AI sih Telat paus itu Gue jadi di bawah dulu Disuruh nontonin dulu Flownya kayak gimana Kayak gitu Oh oke Karena lu baru ya Karena masih baru Karena masih baru Dan itu juga kayaknya Match-match yang mau Play-off kan Match akhir itu Kalau gak salah tuh Itu play Udah play-off Oh iya udah play-off ya Nah itu kan Iya 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 Bener-bener Itu langsung play-off ya Setelah itu Ada gak langsung kayak Meeting besar Disitu belakang Kayak muntun ya Itu langsung kurang Broadcast pada ngumpul Ini kenapa Kok bisa ada paus Paus kayak gini Iya Terus kayak player-nya Pada protes Terus si Kan ada grup Dari grup manajer Terus manajernya AE tuh Langsung nge-chat Kayak gini-gini Terus yaudah Dicek lagi Komunikasi mereka Ya apa Mic check-nya Sama Record Apa Kamera yang di depan player itu Dilihat Yaudah Akhirnya emang ternyata Si pa yang salah sih Bukan referee-nya yang salah Berarti dari referee Dan dari pun-tun-tun Merasa Atau Ya memutuskan Emang ya Gak ada salah Dari player kita Gak ada salah Oke Sekarang gue mau tanyain Beberapa pertanyaan Dari netizen Mungkin banyak Udah Disiapkan Wah ini lumayan panjang nih Dari Chris Muharrem Mau tanya bang Cara menyikapi Pengambilan post itu Gimana ya Kita lihat ada kasus Yang waktu itu Evose Tapi ada match juga Lupa Padahal lagi war sengit Tuh tiba-tiba Pause Nah itu cara Ngambil keputusan Pause Atau lanjutannya Itu gimana tuh bang Biar bocil Gak sok komentar Toxic Nyalain MPL Atau pihak tim Yang bertanding Misalkan Kayak ada pertandingan Seru Eh lagi war Gede Sering banget kita Kayak lagi no war Kayak Waduh ini gimana Tiba-tiba ada pause Gitu Tapi kayak Gue nyigapi ini Ya gue lihat dulu sih Itu kenapa Pause-nya Biasanya kan kayak Tiba-tiba Ada pinjam Atau emang ada Ngebug dianya gitu Paling di-relock Kalau sekarang kan Aturan ada offline ya Jadi walaupun mereka Lagi war gede Tetap bisa di-pause Kayak gitu Jadi ya Ya udah Gitu doang sih Cuma dilihat doang Ada ping apa Kenapa masalahnya gitu Karena ketika Yang peraturan Kalau lagi war Gak boleh di-pause Itu pas online doang ya Pas online Offline-nya tanpa terkecuali Kalau emang Pause-nya Karena mereka Boong Ping-nya Naik Padahal Emang lancar Itu baru Kena warning Dari Moonton-nya juga Bisa ngeliat Emang beneran naik Apa enggak Dari IT-nya kan kelihatan Kayak gitu Oh Jadi ada kayak Peak-nya tuh Ada datanya Ada datanya juga Jadi gak bisa Gak bisa nakar-nakar Gak bisa nakar-nakar ya Pada player-nya Aduh Oke Berarti jelas lah guys Kalau misalnya kalian Suka nonton Tiba-tiba Ada yang nge-lag Ada yang nge-lag Ada yang pause Padahal lagi tengah war Itu berarti Emang ada salah satu Yang minta pause Dari player Pasti ada yang minta pause Karena kalau player-nya gak minta pause Gak mungkin di pause ya Gak mungkin Kayak Nge-lag pun Mereka bilang Lag-lag-lag Itu gak bisa sih Sebenarnya kita Sekecuali angkat tangan Bilang pause Kayak gitu Baru kita pause Kalau misalnya nge-lag Mereka diem semua Tetap gas ya Tetap gas Harus Pasti Angkat tangan sih Mereka sekarang Semua sih Oke Dari e-sportsku Bang Kalau ada yang taunting Sampai berantem Itu dalam rule book Abang harus ngapain Kayak kemarin aja deh Moreno Itu udah gak boleh Kayak gitu Gak boleh nyamperin player Gak boleh Pas Maiselon siapa? RBL Yang rame banget itu Oh dia nyamperin ke Itu mau nyamperin Oke Moreno nge-taunting Mau nyamperin Cuman gue tahan kan Kenapa gak boleh? Emang gak boleh sih Dari aturannya juga Gak boleh taunting berlebihan gitu Tapi kan kalau misalnya kita Gue gak tau ya Maksudnya peraturan di setiap negara itu Sama atau gak Cuman peraturan kayak di Malay Di PH Itu kan mereka boleh tuh nyamperin Mungkin mereka itu Gak di-sharing di TV ya Kalau kita kan di-sharing di TV TVRI Jadi gak boleh Kayak gitu Taunting berlebihan Oke Jadi Salah satu faktornya tuh itu Iya mungkin Kalian tuh lebih mencegah ya? Lebih mencegah Takutnya malah player yang kena gitu kan Iya 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 Takutnya mungkin Moreno nya mau taunting Tauntingnya berlebihan Satunya terprovok Malah Berantem Karena kita gak pernah tau ya Apa perasaan orang ya Bener Mungkin aja kayak Contoh gue gitu loh Gak emosi Abis ya Abis kan langsung 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 kena kombo pak itu gitu Itu juga gue yang kena ntar Pasti Itu pasti Kenapa gak bisa Jegah gitu Lu bau ciltron Pasti lu kayak pura-pura aja Tapi lu dorong Eh jangan Jangan Itu berarti alasan kenapa Setiap player yang lagi mau coba selebrasi Atau mau coba taunting Wasit selalu menahan di tengah ya Selan nahan di tengah Jadi tetap kalau misalkan mereka bandel Nge-taunting kayak berlebihan banget Kayak gini aja Benernya gak boleh Gak boleh ya Itu udah lama lah Itu di semua negara Gak boleh Kayak gitu gak boleh Ya kalau ada yang bandel Kita warbing pasti Oke Oh ya karena Ya tanya di TV juga sih guys Bener Kalau di TV ya udah Susah untuk mefilternya juga Siapa yang nonton Iya Oke Dari Pipi Jong Apa maksud dari gaya Ultraman lu bang Ini Gue gini nih Agak gini selama dong Kenapa lu harus kayak gini Gue aja pertama kali Pas wasit ada Itu gue lupa MSC ya kalau gak salah Ah itu dari awalnya dari MSC Kan cuma gini doang kan Iya MSC tuh kayak Muka serius Nah Itu dari Mintanya dari orang muntun sih gue Oke Oh dari muntunnya minta Atasnya gue Dia sebelum mulai MPL Kita ada meeting dulu kan Dikasih tau ada rullbook baru nih Paus yang kayak 1 menit 2 menit yang kayak gini 3 menit gitu Terus ada yang kayak Unpaus Gaya Ultraman kayak gitu Iya Nah Di rullbooknya pun begini doang gitu Begini doang Terus Nah dari muntunnya minta Mau yang beda mungkin Oke Yaudah jadi kayak Ultraman Lu sendiri itu ide lu sendiri atau Dari muntunnya itu Minta ke semuanya kayak gitu Ke Marshall Kan Marshall namanya Nanti kalau Unpaus harus kayak gini ya Gue sebenernya sih kayak Masih nolak Kan diri lu keceman gitu doang Kenapa ditambahin Yaudah Mau gak mau Yaudah Oke Itulah ya Bukan mau so asik atau apa ya Emang disini mau gitu Aduh Karena itu rumah salah ya Gitu ya Karena malu atau apa Itu awal-awal Yang kalau ngeliat sih Gue ketawa itu gue senyum Makanya kan gue pake masker ya Iya Di broadcast Pada ketawa Satu broadcast Tau Kayaknya gue ikutan ketawa juga Senyum-senyum Aduh Aduh Oke Next dari Talk Mix Kalau player banting HP Kena dendang gak bang Itu banyak tuh Banting HP Masih lagi Hype banget M4 Pokoknya Polanya tuh Banting HP Banting headset Gebrak leja Diri Udah pasti Kombo ya itu ya Kombo banget itu Itu gimana Itu kena warning juga Kena warning Kalau kayak gitu Banting HP Yang jelas banget banting HP Itu pasti kena penalti Dari Moonton Oh iya Lasuk kena denda gitu Lasuk kena penalti Gue gak tau sih Penaltinya Kena apa Kena denda Atau kena larang bermain Gak tau sih Dari Moonton ya Gak tau spesifik Gak tau spesifik Cuman kita gak kasih tau Ini siapa yang banting HP Siapa yang lempar headset gitu-gitu Soalnya kan udah kasih tau di awal Iya Hype nya dikurangin gitu Tapi keliatan lah ya Kalian pasti kan gak meletakin Siapa yang tadi itu Apa namanya banting HP Yang paling sering itu banting apa Itu banting HP Sebenernya gak gak banting sih Kayak ngelempar dia Lebih paham ya sih Kan kalau banting gini Dia gak Lempar Lempar Langsung diri Kombo Kalian Kalian yang ngeliatnya juga Aduh Aduh Iya Aduh Aduh Siapa Lu ada inget gak Player yang pasti Minimal Setiap dia main tuh Pasti dia banting headphone Banting HP Kayak udah Ya kan pasti ada kayak Misalnya lu Pak guru Atau kumpulan guru Pasti kan Ada obrolan kayak Oh ini murid paling nakal nih Ada gak yang Player yang paling susah Diatur gitu Paling susah diatur Yang kayak Udah dikasih tau Masih-masih terus gitu Gak kayak gitu sih Hampir kayak Semua karena hype sih Cuman yang enggak itu Onik Oh enggak tuh Onik Soalnya mereka udah gue kasih tau Mereka gak Gak ngelakuin Mereka yaudah Taruh aja Menang ya Iya taruh Baru kepelukan gitu dia Itu bosan menang Ya mungkin Mungkin dia bosan menang Mungkin biasa aja Gak ada lagi hype Iya Kemarin dik Pun kayak gitu Pas juara Pas juara MPL Naro Naro aja udah Biasa rapi Gue ngeliat ya Iya nih bosan menang Jadi hype-nya capek Biasa aja Mungkin kalau logik udah Minimal ya Ya udah lah gitu ya Tapi gue hype Gue banting gitu kan Makanya kemarin gue liat juga tuh Si Geek yang baloi Iya Dia juga kan Ngelempar-ngelempar semua Iya Apalagi pas menang Lawan BTN Lawan NRG Itu BTN Iya Mereka ngelempar gitu Ya udah Pasti kena Warling Cuman kalian Ya bukan punya kalian juga Tapi ya Tetep harus dijaga Iya tetep harus dijaga Tapi Satu sisi Ngerti juga mungkin Kayak ya Ya hype pasti kayak gitu Iya Dan mereka juga udah tau konsekuensinya Iya Udah pasti tau Tapi kalau misalnya Tim Yang paling berisik Kayak Komsnya tuh bener-bener kayak Teriak-teriak terus Apalagi kan lu Pasti denger kan Kalau yang dari selama gue jaga sih Komunikasinya tuh Kayak wah 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 Gitu Xp-nya sekarang di EVOS Fluffy Nah si Fluffy dulu tuh di aura Fluffy tuh teriak-teriak mulut Si Fluffy dulu pas di aura Padahal lu liat nih Kalau interview kalem-kalem lain Kalem ya Sebenernya kalau di stage Dia paling berisik Suka teriak-teriak Si Fluffy itu Pas di EVOS teriak gak? Enggak Loh? Pas di EVOS itu tuh enggak? Gue gak tau Di EVOS kayak Lebih santai Mungkin beda juga Pembawaan Maksudnya kayak beda Timates juga Kalau di aura mungkin karena ada Godiva gitu kan Oh iya Jadi keikutan Godiva gitu Bener-bener Oke Dari Asterisk Dalam satu pertandingan Butuh berapa orang bang Yang ada di panggung Dan Apa aja job listnya Biasanya Butuh empat orang sih Empat orang Jadi di Satu tim itu ada dua referee Yang satu ngobrol ke broadcast Yang satu megang hape Sama megang headshot player Oh Yang dengerin kayak player ngomong apa Ngomong apa Ngomong pause Atau emang apa Oke Job listnya Harus Yang ngejalanin pertandingan Selancar mungkin sih Gitu Jangan sampe ada paus Yang jelas Kayak Menjalankan Ya tau jawab lah ya Pastinya Make sure HP juga gitu sih Oh Berarti dua-dua sama ya job listnya Sama job listnya Ah Oke Dari Reza PRNDI Ada locker gak Bang Danang Jadi wasit MPL Nah Siapa tau Banyak yang mau jadi referee juga Mau jadi ultraman gitu kan Itu Lagi open gak? Kan kalo gue kan Dari bawahannya Minesky EO nya Namanya Minesky Itu Dia lah Setau gue sih Lagi gak buka Locker yang tadi gue bilang Lik operation itu Oke Cuman kalo di EO lain Gue kurang tau sih Coba aja cari-cari Di tempat lain gitu Siapa tau ada Iya gitu ya Gak jaga MPL Tapi tetep jaga ML Kan mereka banyak kan Kayak PLA presiden gitu Benar Benar Oke Paling itu aja Nang Gue thank you banget Buat lu udah mau Mampir Udah mau dateng Jadi terbuka lah Buat kita Karena ya Kita penikmat Pengen tau dong Kayak POV Dari seorang Wasit MPL Atau referee Gimana kan Tahunya kan sekarang Kayak kita tuh Berasumsi aja Kayak Pasti ada mengikuti rule book Pasti mengikuti rule book Gitu kan Aduh Thank you ya nang ya Thank you banget Udah mau dateng Udah mau mampir Dan ya Buat kalian mungkin Yang mau tanya-tanya Soal Danang Atau misalnya Mau ngepuin dia Kalian bisa cek aja Instagramnya di bawah Oke Paling itu aja Thank you semua yang udah nonton Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye Yang penting kan MP Talk dulu boss